Rebutis itu adalah hutang, suatu hutang yang ada pada perusahaan yang dipastikan akan dibayar dalam satu periode atau satu tahun. Dan hutang yang ada dalam hal itu adalah satu siklus periode, artinya tidak lebih dari itu. Jadi di situ yang namanya current liability itu kurang dari satu tahun. Tapi kalau namanya long term liabilities, baru itu lebih dari satu tahun. Nah sekarang current liabilities itu apa saja? Current liabilities itu termasuk di dalamnya adalah not payable. Apa itu not payable? Not payable ini adalah hutang-hutang wesel. Perusahaan itu kalau namanya hutang wesel berarti hutang yang dalam hal itu ada pokok, ada bunganya. Ada pokok, ada bunganya, dibayar. Itu namanya hutang yang ada hitam di atas putih. Atau juga account payable, hutang dagang. Hutang dagang itu masuk current liabilities. Biasa ya, kalau di dalam perusahaan, biasa itu terjadi hutang-hutang. Kemudian unearned revenue. Apa itu? Pendapatan diterima di muka. Itu hutang. Pendapatan diterima di muka. Seperti misalnya tiket gitu ya. Atau misalnya penjualan tiket pesawat terbang gitu kan. Jadi dikatakan dengan pendapatan diterima di muka. Sebelum orang diterbangkan, belum jadi pendapatan ya. Tapi masih namanya hutang ya. Yang namanya unearned revenue. Walaupun ada kata revenue di sini. Kemudian adalah acute liabilities. Kewajiban jatuh tempo. Atau kewajiban yang sudah terhutang. Seperti apa? Ya, pajak. Ya, hutang pajak. Ya, kalau kita seperti tanggal 21 gitu ya. Kita ini sudah terhutang pajak ya. Artinya mau membayar gaji karyawan gitu kan. PPH terhutang. Kemudian salaris and wage payable. Beban gaji dan upah. Dan juga interest payable. Ya, hutang bunga. Nah, inilah dikatakan dengan current liabilities ya. Nah, sekarang ini kita lihat ya. Current liabilities, a debt must be expected to be paid within. Nah, jawabannya apa? Ya, dibayar kapan? Satu tahun, satu sikus operasi, atau A dan B? Jawabannya, A dan B ya. Berarti D ya. Nah, D jawabannya. Nah, itu ya. Nah, sekarang not payable. Apa itu not payable? Nah, ini adalah dikatakan dengan written promise note. Ya, artinya janji tertulis. Nah, ini yang banyak sekarang terjadi gitu ya. Kalau kita beli kendaraan kredit gitu kan. Maka kita hutang sama leasing. Maka kalau perusahaan yang hutang sama leasing namanya not payable. Ya, hutang leasing katanya kan. Itu menurut kategori dari standar akutansi internasional, itu adalah not payable. Kenapa? Ya, sifatnya written promise note gitu ya. Dan juga usually borrow to pay interest, disertai dengan bunganya. Kemudian secara frekuensi, itu ada jatuh temponya gitu ya. Dan juga ada verifikasi dari satu periode satu dengan periode lainnya. Kemudian juga diklasifikasikan dalam jatuh temponya dalam satu tahun dalam periode pelaporan keuangan. Nah, ini contohnya bagaimana kita transaksi not payable. Yunan Bank menyetujui memberikan pinjaman 100 ribu dolar tanggal 1 September 2020. Young Enterprise menentangani pokok pinjamannya 100 ribu yuan gitu kan, bunganya 12 persen. Kemudian dalam empat bulan jatuh tempo ya, tanggal 1 Januari. Artinya 1 Januari tahun depan gitu ya, ketika perusahaan menerbitkan bunga gitu ya, maka aset yang diterima terkait dengan terbitnya apa tadi, ya not payable tadi gitu ya, itu ada nilai yang nilai pari gitu ya. Jadi ketika menerima hutangnya 100 ribu jurnalkan lah, maka dia akan jurnal cash di debit, ya uang masuk gitu kan, timbul juga hutang yang namanya not payable. Ya, karena kita pinjaman ya, luar hitam, ada hitam di atas putih gitu ya, not payable, maka cash not payable. Nah, kemudian jika dalam hal ini pada tanggal 31 Desember, mau menjanjikan beban bunga, nah beban bunga diakui, maka beban bunga terhutang ya. Beban bunga terhutang, interest expand di debit, kreditnya interest payable, ya beban bunga di debit, beban utang bunga ya di kredit. Nah, jadi ada perhitungan bunganya. Jadi kalau kita pinjaman, ya pasti orang, apalagi surat pinjamannya kepada leasing gitu ya. Kita beli kendaraan, pakai TAF, Pak Finance, pakai apa lagi ya, lembaga-lembaga pembiayaan itu semuanya adalah not payable namanya. Nah, kemudian jatuh temponya, ya kalau jatuh temponya gimana? Berarti kita bayar cicilan, ya kalau dia bayar cicilan, bayar bunga. Berarti uang kas yang keluar, hutang berkurang ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi hutang berkurang, 104. Ya, hutangnya 100, bunganya 400 berkurang, kasnya berkurang, 104 ya. Nah, ini pada saat jatuh tempur. Lalu ada pajak, namanya value added tax. Nah, PPN, silahkan kata orang ya kan. Pajak pertambahan nilai. Jadi pajak pertambahan nilai, kenapa? Consumption. Jadi tax ini terkait dengan perolehan barang dan jasa ya, dalam satu priori akutansi. Dan pajak itulah dipungut ya, setiap terjadinya pembelian dari produk dan dari satu rantai nilai operasi ya. Jadi value added tax di sini, di jurnal ya, cash di debit, kreditnya sales revenue. Cash di debit, sales revenue di kredit. Dan juga PPN ya, yang namanya value added tax ya. Kalau di Amerika namanya value added tax. Jadi kita menerima uang kas, kemudian menjual, kemudian ada timbul hutang PPN ya. Maka value added tax payable, 100. Setiap terjadinya penjualan ya, maka dipungut pajaknya. Yang namanya pajak masukan ya. Kalau pajak keluaran, pajak yang dipungut. Nah, sales tax payable, ada juga pajak penjualan. Sales tax payable di sini, presentasinya dari penjualan, dari pelanggan, dari pajak ya. Nah, jadi bagaimana jurnalnya? Ya, Kole grocery menjual nilainya 800 ribu, asumsi pajaknya 6%. Maka, dia jual, terima uang gitu ya. Terima uang 800, 48. Dari penjualan 800, ada pajak terutang, 48 yang dipungutnya. Nah, ini berarti nanti akan dibayarkannya. Nah, kemudian suatu waktu perusahaan tidak meng-input pajak penjualannya secara terpisah dalam cash register. Jika Kolei meng-enter penerimannya 10.600, namun dari jumlah tersebut dia jual, bahwasannya harga jualnya 100%, tambah 6% dari penjualannya. Dihitunglah jumlah penjualannya sebagai berikut. Jadi, 10.600 dibagi dengan 1,06. Berarti dia 10.600 ya. Maka jurnalnya cash 10.600, kreditnya sales revenue. Apa ya, di kredit. Dan juga sales tax payable di kredit ya. Kemudian juga un-earned revenue. Un-earned revenue artinya pendapatan yang terutang. Jadi, kalau pendapatan yang terutang seperti apa? Kalau kita beli tiket pesawat terbang, maka sebelum terbang, pasangernya, maka timbullah un-earned revenue. Kalau langganan majalah, maka perusahaan yang langganannya punya hutang. Yang namanya un-earned revenue. Hotel, orang booking, tapi belum nginap. Maka timbullah un-earned revenue. Jadi, un-earned revenue itu dampaknya gimana? Nah, ke tiket tadi. Jadi, ke tiket tadi ya. Kepada un-earned revenue, un-earned ticket revenue namanya. Kalau sebagai revenue, tiket revenue. Jadi, bedanya itu saja. Kalimatnya un-earned ya. Untuk magazine juga un-earned. Untuk hotel juga un-earned ya. Ada yang mau bertanya, berdiskusi? Silahkan. Teguk jelas ya. Nah, juga ini kita ilustrasikan. Liverpool. Jadi, sebuah klub sepak bola. Dia menjual tiket. Rp 110.000. Nah, artinya kan pertandingannya bisa jadi 3 bulan lagi. 4 bulan lagi. Jadi, Liverpool lawan MU. Tanggal sekian-tanggal sekian. Booking, orang beli tiket. Nah, jadi dari situ diskedulkan bahwasannya. Dia terhutang. Terhutang tiket. Maka dia sudah terima uang. Terima uang Rp 500.000. Kreditnya apa? Ya, utang. Timbul. Yang disebut dengan un-earned ticket revenue. Rp 500.000. Kemudian, kalau sudah ter-release ser pertandingannya, maka di jurnalnya apa? Un-earned revenue di debit. Kalau sudah terjadi pertandingan. Tiket revenue di kredit. Kemudian, beban gaji dan upah. Jadi, beban gaji dan upah pada pulsan biasa. Menimbulkan yang namanya utang gaji, utang upah. Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Maka di sini payroll deduction dan juga bonus. Jadi, ada pengurangnya. Yaitu pengurang dari gaji. Seperti misalnya. Seperti BPJS. Iuran BPJS. Iuran BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Ketanaga Kerjaan. Iuran Serikat Pekerjaan. Dan sebagainya. Jadi, itu sebuahnya adalah payroll deduction. Jadi, manfaatnya nanti. Entah ada dapat pensiun. Entah dapat penjangan kesehatan. Penjangan asuransi. Dan sebagainya. Jadi, itu namanya social security tax. Dan termasuk dalam halnya income tax withholding. Jadi, ini contohnya payroll deduction. Jadi, dia terima gaji. Ya, sudah dipotong semuanya. Ya, sudah terhutang. Yang namanya pajaknya sudah terhutang. Kemudian, iuran-iuran terhutang. Nah, ini. Ada iuran sosial. Iuran Serikat Pekerja. Ada utang gaji dan upah. Nah, ini. Lalu, ketika pencatat pembayarannya. Ya. Di jurnal saja. Salers and make payable. Di debit kreditnya cash. Ada yang mau kita diskusikan? Silahkan. Ya, cukup jelas ya. Kemudian, pengurang dari gaji. Jadi, seorang karyawan dalam hal ini membayarkan biaya social security tax. Atau disebut dengan pajak lainnya. Jadi, di jurnal. Jurnalnya payroll tax expense. Di debit. Kreditnya social security tax payable. Akhirnya disini sudah terhutang pajak. Terhutang pajak atas gaji. Kemudian, kalau ada bonus. Ya, bagaimana jurnalnya pada saat bonus? Ya, bonus berarti ada terhutang bonus, ada pembayaran bonus. Pada saat terhutang bonus, ya. Salers and make payable. Kreditnya salers and make payable. Kalau dibayar, bonusnya ya, berkuranglah hutangnya. Salers and make payable di debit. Dan itu kreditnya cash. Nah, ini kalau dia yang dikatakan akan bagi hasil atau juga bonus. Nah, berikutnya ada lagi current maturities or long term debt. Ya, artinya untuk apa ya, yang jatuh tempur dari hutang jangka panjang. Nah, jadi dalam hal ini, no adjusted entries, ya. Jadi, ilustrasikan Wendy Construction dalam 5 tahun, ya. Itu memberikan pinjaman Rp25.000 tanggal 1 Januari 2020. Di mana startnya 1 Januari 2021, Wendy membayar Rp5.000. Dan dikatakan. Ya, ketika perusahaan menyajikan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020. 2020, bagaimanakah penyajian dari hutang jangka panjang dan menjaga hutang jangka pendeknya. Yang satu hutang current levities, yang kedua long term levities, ya. Nah, jadi disitu tersajilah ya. Hutang jangka pendeknya Rp5.000. Hutang jangka panjangnya Rp20.000. Ya, karena disini harus dipisahkan ya. Mana yang pendek, mana yang panjang, ya. Ya, berikutnya. Jika kita meminjamkan Rp50.000 dalam 6 bulan, 12 persen, tanggal 1 September. Kira-kira beban bunganya bagaimana? Ya, beban bunganya kita hitung. Dari pokok, 12 persen, 4 bulan tadi kan. Berarti dari apa, sampai ke Desember, ya. Itu ada 4 bulan ya. Kalau startnya di tanggal 1 September bunganya ya. Nah, jadi, itu dia ya. Ya, berikutnya kita lihat penyajiannya, reporting. Dan analis hutang jangka pendeknya. Nah, jadi di dalam pelaporannya ada namanya reporting uncertainty. Jadi, potensial kewajiban yang terjadi secara aktual di masa yang akan datang. Nah, itu sifatnya probable, ya. Reasonable. Kemudian juga di remote, ya. Di kendalikan. Nah, jadi bagaimana pengakuannya? Nah, perusahaan mencatat ya pada saat hutang. Maka pada saat hutang itu sudah dianggap sebagai beban. Dan akan dihubungkan dengan kewajibannya. Nah, ini ya pengakuannya ya. Artinya, kalau hutang ya diakui pada saat terjadi transaksi. Dan dianggap sebagai beban. Ya, kemudian juga produk warantis. Ya, untuk produk-produk yang bergaransi, gitu ya. Maka produk-produk yang bergaransi diestimasi. Produk yang bergaransi tersebut diakui sebagai beban ya dalam satu periode tersebut. Jadi, ada yang namanya beban garansi, gitu ya. Nah, ini Denson Manufacturing menjual Rp10.000. Dengan rata-rata harganya Rp600.000. Dijualnya termasuk garansi, gitu ya. Garansi dari spare part-nya. Bahwasannya diprediksi dari Rp500.000 itu ada 5% yang rusak. Defektif, gitu ya. Maka beban asuransinya dari Rp5.000 itu rata-rata Rp80.000 per unit. Di dalam tahun 2020, perusahaan mengontrak dari Rp300.000 itu ada dan total kosnya Rp24.000. Denson mencatat ada biaya perbaikan 2020 dari garansi 2020 itu dicatat yang 5%. Maka berapa dia? Maka dianggap sebagai beban garansi di debit, kreditnya ya garansi, gitu ya. Repair part, ya. Nah, begitu juga profesi. Ya, profesi. Ya, dalam hal ini, reporting profesi ya pada tanggal 31 Desember ketika mengestimasi beban garansi tahun 2020. Di mana Denson melakukan perhitungan kewajiannya, ya inilah dia. Jumlah unitnya Rp10.000. Estimasi yang rusak 5%. Berarti Rp500.000 unit, gitu ya. Dari Rp500.000 unit itu udah dialokasikan biaya garansinya sebanyak Rp80.000. Jadi diestimasi biaya garansi Rp40.000 pada tahun itu ya. Jadi disajikanlah sebagai beban garansi ya. Nah, jadi beban garansinya berapa? Dikurangkan dengan beban garansi yang sudah dipilih orang, Rp4.000. Maka beban garansi yang berhutang Rp16.000. Nah, ini. Ada yang mau kita diskusikan? Silahkan. Dikup jelas ya. Bapak Ibu. Dikup jelas ya. Nah, jadi beban garansi itu disajikan ya sebagai beban ya. Warranties expand, warranties liabilities ya. Berikutnya, penyajiannya di neraca. Nah, jadi di neraca tempatnya di mana? Di posisi current liabilities. Jadi isi dari current liabilities itu ada not payable gitu ya. Ada not payable, ada account payable, ada accrued expense, ada sales and wage payable, ada end on revenue, ada income tax payable, ada warranties payable, ada long term debt due within one year. Nah, itu semuanya adalah total kewajiban lancar. Nah, inilah penyajiannya ya, pelaporannya sesuai dengan standar internasional. Jadi kalau perusahaan katanya enggak menjual produk tapi enggak ada garansi, enggak mungkin gitu ya. Karena apa? Ya karena ada dianggarkan perusahaan yang namanya warranty liabilities. Nah, gitu kan. Nah, warranties liabilities disini. Makanya kebanyakan perusahaan juga garansinya enggak setahun sekarang. Rata-rata tiga bulan, empat bulan, jarang yang setahun. Kenapa? Ya karena sudah dicadangkan, ya garansi dalam jangka pendek. Jadi kalau misalkan satu tahun, bisa jadi priori pembebanan garansinya ke depan. Orang sudah pakai dulu satu tahun, rusak ternyata. Atau orang sudah pakai sebelas bulan, rusak. Nah, sementara perbaikannya kirim ke Jakarta. Maka timbul lagi kewajiban tahun depan. Yang dalam hal itu, dari sisi pelaporan keuangannya dianggap tidak bertentangan dengan kinerja usaha. Nah, jadi untuk menganalisa hutang itu bagaimana? Ya, menganalisa hutang adalah current asset dikurang current liabilities. Artinya apa? Ya, semakin banyak. Artinya, itulah sisanya. Artinya, perusahaan yang sehat, working capitalnya makin besar. Kalau current assetnya besar, current liabilitiesnya kecil, berarti working capitalnya besar. Berarti itulah perusahaan yang punya modal kerja yang tinggi. Maka bisa tidak perlu pinjam ke bank, karena punya modal kerja yang besar. Atau juga, karena dari sisi current ratio dibagi dengan current liabilities, yang dikatakan dengan current ratio. Nah, jadi penyajiannya di laporan keuangan, disajikan saja berapa total current liabilitiesnya. Jadi, disajikan not payable, non payable, sampai pada loruhnya. Silahkan, kalau ada yang mau diskusi. Nah, itu ya. Nggak habis ya. Nggak terlalu rumit kok ya, masalah kewajiban ini. Silahkan, kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak-Ibu. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Dan nanti video perkuliahannya saya share ya, untuk lebih bisa diulang kembali. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Bentar, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Satu, dua, tiga. Ya, sejumlah. Satu lagi, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.